Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya sef di channel YouTube kianomotorspeed di video kali ini saya akan menjelaskan atau ah eh berbagi tentang informasi ya informasi tentang efek negatif dan efek positif melepas oil cooler Satria FU nah tuh ya ini nih yang ini ya nih yang ini nih namanya oil cooler ya Ingat ya lor kalau di Satria FU itu kalau yang deset Satria FU karbu ya khususnya itu yang ada sirip-sirip itu itu bukan radiator jadi itu tuh namanya oil cooler ya kecuali kalau Satria FU injeksi FA ya itu pakai radiator kalau yang khusus khusus karburator itu menggunakan oil cooler nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efek negatif dan efek positifnya melepas si oil cooler ini ya Nah ini lagi dibongkarin sama saya mesinnya ya ininya apa blok koplingnya blok kopling mesinnya nah jadi langsung aja ke topik pembicaraannya untuk efek negatifnya dulu ya untuk negatif efek negatifnya itu jadi kalau misalkan kita melepas oil cooler ini itu nanti mesinnya itu akan cepat panas ya jadi si oli yang ada di bak mesin itu akan cepat panas lalu nanti kalau udah panas banget rawan olinya nguap karena saking panasnya ya karena sirkulasinya nggak ke atas di sini kan nah ini tuh fungsinya gini ya lor fungsi oil cooler ya fungsi oli oil cooler ini ini tuh mendinginkan ya oli gitu jadi gini prinsip kerjanya kan oli dari sini dipompa ke atas dari sini turun ke bawah masuk lagi ke jalur-jalur oli nanti naik kesini kan ke blockhead pokoknya mensirkulasi lah di dalam mesin tuh ya Nah jadi eh kalau misalkan kita ini lepas terus misalkan kita bikin jalur bypass atau di bor itu nanti oli akan cepat panas ya lor akan cepat panas kalau buat motor harian kayak gitu itu menurut saya sih ya eh malahan tidak menguntungkan gitu kalau khusus cuma motor buat harian ngojek ke pasar gitu ya kayak misalkan turing kayak gitu itu menurut saya nggak menguntungkan kalau kalian lepas oil cooler gitu kenapa nggak menguntungkan karena gini ya Hai jika olinya itu nanti terlalu panas apalagi misalkan kita pakai turing kan nah oli yang hanya muter disitu-situ aja nggak kena eh pendinginan ini kan bahannya sirip-sirip ya seperti aluminium ya kayaknya ya bahannya apa-apa sih pokoknya intinya sirip pendingin kan nah jadikan oli itu lagi panas nih ya kayak oli kalian didihin lah misalkan pakai api kompor di mendidih kan nah mendidih masuk ke sini ini suhunya menurun lor walaupun mungkin tidak jadi kayak es gitu cuma suhunya menurun nah suhu yang menurun masuk ke oli jadi suhunya itu stabil gitu penyetabil suhu jadi misalkan harusnya kalau misalkan nggak ada oil cooler ini itu suhunya ini hanya sekedar contoh ya lor misalkan sampai 100 derajat panasnya ya Nah itu tuh kalau misalkan kita pakai terus dalam jangka waktu yang lama seperti turing misalkan Jakarta Surabaya gitu tanpa berhenti kalau kuat sih itu ya ya ini misalkan hanya contoh misalkan gitu ya Nah otomatis si oli kan makin lama jalan kan makin panas makin panas makin panas makin panas gitu kan dari 100 derajat 110 120 130 terus makin panas akhirnya oli semakin panas itu nanti kan disini ada lubang hawa ya lor nih ini lubang hawa nah jika semakin panas namanya cairan itu kalau dipanasi nanti kan akan menguap bener nggak segala sesuatu cairan itu kalau terlalu panas nanti akan menguap contohnya seperti air kita godok itu kan nanti ada uapnya ya lor Nah itu lama-lama kalau kalian godok terlalu panas terlalu panas itu airnya akan habis akan kering karena penguapan begitu pun dengan oli nah oli di Satria F yuk misalkan kita nggak pakai oil color kita pakai turing atau pakai buat harian gitu kan yang hariannya itu non-stop gitu kayak tukang ojek gitu kan non-stop pokoknya dari pagi sampai malam lagi gitu kan non-stop ya kecuali kalau hariannya eh misalkan cuma sehari itu dipakai ngeng ke warung balik lagi udah simpen lagi nah nggak masalah kalian mau nyopot ini juga nggak masalah asalkan dibikin jalur bypass atau dibor apa gimana gitu kan biar si oli bersirkulasi naik ke atas tapi kalau kalian hariannya harian yang ekstrim kayak harian dipakai terus-menerus gitu dari pagi siang malam itu menurut saya suatu hal yang konyol kalau kalian ngelepasin ini ya si oil cooler gitu misalkan kalian turing turing jarak jauh Jakarta Surabaya mesin kan otomatis panas apalagi jalannya treknya pantura lebih panas lagi nasa suhu udara aja udah panas apalagi ditambah suhu pembakaran gitu nah oli yang di dalam ini karena nggak ada pendinginan sementara di oil cooler otomatis dia panas-panas-panas nguap nanti olinya habis nah efek negatifnya itu jadi kalau terlalu panas nguap habis olinya cepat habis gitu kan bahaya juga kan kalau keabisan nah kalau ada ini kalau ada ini kan jadinya suhunya stabil nah itu untuk efek negatifnya ya jadi oli cepat habis mesin cepat panas kalau khusus buat motor harian ekstrim ya harian ekstrim touring gitu kan itu olinya jadi cepat panas istilahnya gitu lah ya panas lah nah sekarang efek positifnya kalau kita melepaskan oil cooler di Satria FU efek positifnya ya yaitu motor jadi lebih enteng lebih enteng karena nggak ada beban jadi nggak ada beban maksudnya beban dari oil cooler ini kan dicopot nih jadi kan nggak ada beban dari oil cooler ini jadi lebih ringan motornya itu efek positifnya terus kalau khusus kalian emang dipakai buat balap itu sangat-sangat menurut saya sangat wajib ya kalau kita lepas oil cooler ini tapi balapnya kita lihat dulu balap apa kalau kita balap drag 201 meter silahkan kalian wajib mencopot oil cooler ya tapi kalau kalian balapnya balap kayak 500 meteran yang kayak di Sentul kalian lepas ini kalian konyol juga karena apa karena motor yang buat khusus Ipan 201 meter di Ipan ya sama di kayak Sentul itu beda lihat aja kalian kalau setarnya di Sentul itu kan nggak langsung jalan lor nanti jalan yang ini belum misalkan si lawannya yang satu udah berjalan yang ini belum jadi lama kan setarnya aja berapa menit bahkan berapa jam kadang beberapa hari untuk setar doang jadi enggak enggak maju-maju gitu pada mesin nyala terus nah otomatiskan si oli tambah panas di dalam kan tambah nguap jadi kalau biasanya makanya kenapa motor selembar-selembar yang udah FFA yang buat motor kayak di Sentulan gitu itu rata-rata banyak yang memakai oil cooler malahan oil coolernya digedein lagi pakai oil cooler yang lebih gede gitu tapi kenapa motor Ipan drag itu yang kayak 201 meter nggak pakai ya itu tadi karena jaraknya beda terus pemakaiannya juga beda kalau khusus di Ipan drag itu udah pasti tercatatkan pakai lampu timing ya jadi kita udah tahu lah ini bakal start bakal finish dalam waktu misalkan 7 detik udah 7 detik dingin lagi mesinnya jadi kan buat apa ada ini bener nggak buat apa kan nah jadi makanya pasti pada dilepas ini saya juga mau dilepas ini baru saya bongkarin makanya tuh karena ini emang tuh motornya motor drag ya jadi bukan motor harian atau buat motor liaran atau bukan buat motor touring jadi saya pasti melepas si oil cooler ini nah jadi itu fungsi apa si efek positifnya sebenarnya yang paling kerasa ya khusus buat balap tapi balapnya balap resmi yang memang eh ada temernya gitu jadi cuman sekali setar sang balik lagi dinginin mesinnya akan untuk keuntungannya efek positifnya olinya kan kalau kita misalkan enggak pakai oil cooler jadi cepat panas tuh nah sedangkan kalau motor balap yang kayak drag khusus 201 meter si olinya jadi harus cepat-cepat panas sebenarnya gitu harus cepat-cepat panas agar sirkulasinya lebih cepat naiknya gitu si oli ke blockhead ke apa itu bersikulasi lebih cepat makanya harus di cepetin panasnya hanya saja karena motor buat event itu lebih lebih sebentar ya pemakaiannya jadikan si oli juga enggak terlalu panas gitu makanya dilepas terus bisa keuntungannya juga efek positifnya memperingan berat motor gitu berat dari keseluruhan rangka-rangka apa-apa pun itu ya jadi lebih ringan gitu itu efek positifnya terus apalagi ya yaitu si efek positifnya sebenarnya hanya buat balap drag yang resmi yang memang misalkan membutuhkan keringanan motor keringanan motor sama suhu yang harus lebih cepat naik tapi enggak terlalu lama untuk eventnya untuk resnya gitu ya untuk resnya itu enggak enggak lama beda kan kalau resnya event drag misalkan kayak di 201 meter kan udah jelas ya ada lampu timernya kan kita setar wajah 7 detik udah simpen lagi motornya Oh kan oli kan panasnya ya udah segitu enggak lebih lagi gitu bedanya tapi kalau buat selembaran makanya kenapa masih pada pakai oil cooler malahan tambah dibesarin lagi oil coolernya yaitu karena motor liaran setarnya itu lama bahkan bisa berjam-jam bahkan bisa berhari-hari nah kayak kalau dilopas ininya olinya ya tambah panas suhunya di dalam gitu makanya itu kenapa motor liaran atau motor yang ada di sentul itu rata-rata pada memakai ya oil cooler gitu motor-motor empat taknya ya khusus Satria FU gitu tuh pada memakai oil cooler karena yaitu kan motornya setarnya lama beda sama misalkan kita ikut event resmi ya ikut resmi yang memang ada lampu timernya jadikan setar kita tergantung ke lampu timernya otomatis mesin ya udah segitu habis nyampe finish ya udah simpen lagi jadi dingin lagi karena olinya jadi enggak terlalu muap olinya gitu nah kayak gitu ya lur terus efek positifnya lagi kalau kita lepas oil cooler oli yang dimasukkan ke mesin itu enggak terlalu banyak jadinya gitu jadi oli yang kita masukkan ke mesin itu enggak terlalu banyak seperti nanti kita kalau misalkan pakai oil cooler Hai nah jadi keuntungannya kalau buat drag resmi yang 201 meter motornya jadi lebih ringan lagi karena olinya kan lebih sedikit lagi ingat ya lur khusus di motor drag itu yang resmian berapa gram itu ngaruh ke kecapatan motor tuh jadi berapa gram itu ngaruh jadi segeram aja itu berharga kalau khusus motor resmian ya kayak ini nih ini kalau nanti saya banyak duit jadi di Sultan ini saya pengen buat resmian ya lur kalau misalkan YouTube-nya setiap saya upload itu yang nonton ya saat nih di hari esok saya upload satu video tembus 1 juta view lebih nanti besoknya lagi upload 1 juta view lebih lagi nah ini Insya Allah nanti saya akan pakai event drag resmi ya gitu tapi kalau belum sampai segitu Maya saya masih pakai buat konten-konten dulu aja buat nyari receh gitu nah jadi kayak gitu ya lur jadi ya itu tadi efek positifnya olinya jadi lebih bisa sedikit karena kan khusus buat motor balap drag yang memang sebentar gitu 201 meter udah gitu kan kalau resmian kan ngitungnya di lampu timer doang udah gampang kita enggak perlu start lama beda sama motor liaran startnya lama lur makanya pada pakai oil cooler Nah gitu makanya beda ya motor khusus liaran sama motor event resmian ya beda kecepatannya juga khusus motor resmian tuh lebih kenceng Kenapa karena yang lebih ringan karena banyak yang dilepaskan yang gak penting-gak pentingnya gitu kan jadi pasti lebih kenceng terus kompresinya juga karena motor yang khusus resmian cuma buat dibeset dari 0 ke 201 meter paling beberapa detik kan jadi ekstrim lebih ekstrim operakan mesin-mesinnya juga gitu beda sama motor liaran motor liaran kan harus awet karena kalau misalkan di ekstrim in pastikan nantinya enggak terlalu lebih awet gitu pasti cepet jebol gitu kalau motor liaran kan banyak motor liaran sama resmian itu pasti beda ya lur dari spek kompresinya sih yang paling utama sama bahan-bahannya juga ya kompresi pasti dipatok lebih tinggi yang buat resmian ya lur karena memang pemakaiannya juga sebentar gitu nah berbeda lagi dengan misalkan kita balapnya rodres gitu atau motor trail apa-apa gitu kan ya itu kan lama ya lur tracknya ya terus apalagi kayak trail kan terabas terabas ke hutan gitu lama menurut saya sih konyol juga lagi sih ya kalau melepas ini tapi ya terserah sih terserah mekanik masing-masing ya sebenarnya gini sih ya kalau kalian mau lepas ini ya efeknya motor jadi lebih ringan bisa lebih kencang hanya saja untung-untungan di mesinnya di jebol apa enggaknya kalau misalkan olinya habis gitu yaitu hanya ngitungin itu untung-untungan ya dari Tuhan ya lur misalnya olinya nggak habis gitu kalau olinya nggak habis ya untung jadi mesinnya tambah ringan kan enggak ada oil coolernya gitu tapi kalau misalkan oilnya olinya habis karena nguap karena tadi terlalu panas ya itu berarti ya jembol gitu kan karena olinya habis nah kayak gitu ya lur jadi silahkan aja kalian pilih dengan budget kalian kalau kalian banyak duit tidak terserah kalau misalkan buat harian buat touring buat motor yang track tracknya panjang atau buat resres panjang kalian mau copot ini ya silahkan tapi ya resikonya ya ditanggung sendiri kalau kalian punya duit banyak kayak gitu aja sih ya lur sebenarnya mah nggak jadi masalah apapun sih kalau selama duit duit kalian banyak kalau duit kalian dikit menurut saya jangan coba-coba konyol lah gitu kecuali memang kalian duitnya banyak gitu misalkan mesin bejat ya duit banyak mah ya terserah beli lagi gitu spare partnya itu kalau kalian duitnya nggak ada jadi rongsokan nah jadi kayak gitu jadi seterah serta kalian efek positifnya kalau kalian lepas ini motor pasti lebih ringan terus olinya jadi lebih sedikit pastinya kalau lebih ringan di motor drag itu pasti lebih kencang tuh hanya saja durability nya tinggal kalian berdoa saja kepada Tuhan semoga awet gitu ya lur kalau misalkan kalian lepas pengen kencang pengen awet juga ya ya kalian doa aja ke Tuhan ke Allah ya berdoa Ya Allah moga aja ini masih nggak jebol udah gitu aja karena memang cara satu-satunya itu kalau kalian lepas oil cooler jadi kayak gitu ya lur jadi kalau kalian misalkan buat harian ke warung pasar ngejek kalian lepas ini tuh sekalian duitnya juga pas-pasan konyol kalau tandanya kalian tapi kalau kalian duitnya banyak di kantong pengen kencang motornya silahkan lepas tapi resiko tanggung dewe ya kalau ada rusak apapun itu ya tinggal kalian beli spare partnya gitu jadi sebenarnya masih simpel sih hidup maya lur ada duit semuanya itu akan beres kalau nggak ada duit pusing jadi kayak gitu begitu pun dengan nyopot oil cooler jadi misalkan banyak yang bertanya kan efek negatifnya apa Bang ini dilepas ini masang ini ada ininya itu buat apa fungsinya ya itu tadi fungsinya ya karena ini sama pabriknya dibuat-buat motor pasar buat motor dijual di pasaran ya harus lebih awet makanya dikasih si oil cooler lah kalau kalian pengen buat kenceng ya dilepas gitu si oil coolernya pasti lebih kenceng tapi resikonya ya untung-untungan kalau kalian untung ya awet kalau nggak untungnya bejad karena olinya misalkan apalagi yang kadang suka lupa ngontrol ya suka suka ngontrol oli lupa gitu oli tau-tau habis aja gitu karena dipakainya ekstrim dipakai misalkan anjak gunung apa-apa itu kan oil coolernya dicopotkan karena pengen lebih ringan jalannya tapi lupa ngontrol oli tau-tau olinya udah habis karena nguap kan karena saking panasnya mesin gitu jadi sebenarnya hanya untung-untungan ya lor ya kalau kalian punya duit banyak mah kalian lepas ini pengen lebih kenceng silahkan tapi sering kontrol oli takutnya habis gitu sering kontrol oli aja gitu doang sih sebenarnya mah sering kontrol oli jangan sampai habis ataupun jangan sampai terlalu hitam karena kan tambah panas nanti tambah hitam 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 habis kering oli itu kayak gitu ya sifatnya ya lor jadi kalian tinggal pilih aja kalau kalian punya duit buat beli oli terus ya silahkan lepas nah pasti motornya kalau buat balap pasti lebih kenceng yang pakai oil cooler sama enggak itu beda ya lor karena apa karena oil cooler ini kalau ditimbangkan berapa berapa gram apa kilo ya ini enggak tahu saya belum menimbang sih nanti saya timbang ya beratnya di video next video nanti ditimbang sama saya ini oil cooler berapa gram apa kilo ya jadi kayak gitu lor jadi kalian tinggal pilih aja kalau kalian punya banyak duit ya silahkan lepas motornya pasti lebih kenceng kalau misalkan kalian nggak punya duit saran saya kalau buat harian cuma ke pasar kemana ya jangan kalian lepas gitu kan ini tuh fungsinya buat penyetabil suhu oli gitu jadi oli enggak terlalu panas enggak terlalu dingin juga sih kalau udah ya enggak terlalu dingin juga sih karena kan orang cuma ngandelin angin kan enggak bakal beku juga maksudnya olinya enggak bakal beku kayak di freezer gitu enggak bakal paling ya menyetabilin aja pak suhunya gitu ya Nah jadi kayak gitu efek efek negatif dan efek positifnya jika kita melepas oil cooler Satria FU jadi kalian eh tonton video ini jangan di skip skip tonton sampai full biar kalian enggak usah bertanya karena video ini udah lengkap gitu mulai dari yang negatif sama efek positifnya tuh udah lengkap kalian tinggal tonton regebin ya terus disimak baik-baik nggak usah nanya efek negatifnya apa Bang efek positifnya apa Bang nah tadi kan udah dijelasin nama saya jadi kalau ada yang nanyain kayak gitu lagi di kolom komentar nggak saya jawab lah buat apa berarti kalian enggak nonton video ini kalau misalkan kalian nanyain itu karena memang kan ini video tentang efek negatif dan efek positif udah saya jelasin semua kalau kalian bertanya lagi di kolom komentar berarti kalian enggak nonton terus percuma dong saya buat video kayak gini capek-capek ngecoblak dari tadi ini saya ngomong ini capek sebenarnya kalau kalian masih nanyain efek negatif efek positifnya di kolom komentar itu buat apa saya bikin video ini udah aja kasih foto tulisan nanti kalian komen kan kalau misalkan kalian pengen di jawab di komen makanya saya ini bikin video biar kalian enggak komen di kolom komentar tentang efek negatif dan positifnya karena apa karena banyak yang nanyain setiap ada yang nyopot oil cooler pasti banyak yang nanyain Bang efek negatifnya apa efek positifnya apa namanya saya bikin video ini biar menjawab penasaran kalian gitu jadi jangan tanyain lagi di kolom komentar karena udah lengkap di video kalau ini ini durasinya aja ini lama banget ini tuh lama banget nih udah 22 menit lebih tuh kan hehehe jadi udah lama ini ini pasti lengkap gitu ya lor jadi kalau kalian pengen kencang motornya ya kalian lepas tapi kalau kalian sayang mesin karena nggak punya duit buat ngecek oli beli oli ya jangan dilepas udah biarin aja kayak pabriknya gitu jadi intinya mah kalian punya duit enggak kalau punya duit duit banyak silahkan lepas kalau enggak punya duit banyak jangan saya kasihan saya mah gitu mesin FU tuh mahal spare partnya tuh mahal enggak murah saya ngerjain sedikit aja udah habis jutaan ini ngerjain sendiri loh bukan di bengkel kalau di bengkel enggak tahu ini habis berapa cuman memang sih saya mah disini ngakalin hehehe jadi kayak gitu ya lor jadi penjelasannya itu untuk efek negatif dan efek positif jika kita melepas oil cooler satria FU jadi sebenarnya mah keuntungannya mah ya itu biar bisa lebih kencang ya dilepas kalau kalian pengen lebih awet ya dipasang udah biarin kayak pabriknya pabrik tuh udah menyesuaikan dengan pemakaian kita ini dipakai buat harian ya memang dikasih itu ya kalau dipakai buat balap ya tinggal dilepas gampang kan gampang nggak ya iya kayak gitu doang sih nah jadi kayak gitu ya lor ini nantikan nih satria FU drag nih ya satria FU drag satria FU porting udah di porting maksudnya bloket jauh untuk sehernya pakai seher 70 mili ya domnya kurang lebih tiga milian sih ini belum kelar semua karena ya nunggu dana cair nih lah buat beli setang derajat sama stabilizer sama tank hidra gitu udah habis banyak ini lor segini aja ini belum belum bisa nyala lagi nih karena ya masih banyak yang harus dibeliin gitu ini udah habis banyak ini ngerjain sendiri lagi ini juga hehehe kalau ngerjain di orang-orang habis berapa puluh juta kali ya ketahulah jadi kayak gitu ya lor makanya simak terus video dari channel YouTube Kiana Motorspeed jangan lupa di like dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar nggak ketinggalan dari video-video channel YouTube Kiana Motorspeed ya karena memang kebanyakan tentang konten ini sini satria FU informasi kalian bisa kalian cek semua ya di video-video saya banyak informasi informasi tentang opra oprek Satria FU mulai dari yang sepele sampai yang gede-gede gitu kan Insya Allah lah kalian cari aja gitu apalagi khususnya buat motor-motor portingan ya Satria FU porting lah istilahnya kayak gitu yang udah di porting itu banyak ya lor jadi kalian tinggal caranya sih gampang di like di subscribe dan di share itu bisa memajukan channel ini ya lor biar makin maju Oke kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya saya mohon maaf ya lor karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah jadi harap dimaklum Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh